Ini apa maksud dan tujuan Anda? Jadi, saya tuh pengen cari orang-orang kuat di negara saya. Oke. Dengan palu ini sebagai salah satu indikatornya. Siapa yang bisa nahan paling lama, dia masuk kategori ke orang-orang kuat. Karena untuk mengangkat mungkin ringan. Nah, kalau nahan. Perasaan aja kalau ditahan. Perasaan kalau ditahan, ngede. Borok. Iya, ngondoy. Borok bokir ya. Wah, borok bokir. Boris dong. Borok. Untung gede, Bang. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. All around you. Oke, pengaduan brand. Udah, udah daftar semua. Nggak ada yang diblokir. Yang judi. Nggak diblokir karena udah daftar. Terus, ini. Oke, udah aman semua. Saatnya nonton YouTube. Nah. Abil, jangan lu ngetik-ngetik yang aneh-aneh, Abil. Abil, pakai ditanya pengaduan polisi. Tembak polisi gimana? Jangan, Abil. Itu kapolres aja yang cuman preskon dicopot, Abil. Gue lagi. Duh, ini orang. Kenapa sih? Seneng banget dia nih. Kalau acaranya udahan nih. Neng nonton YouTube. Nah, tuh. Ada orang tuh. Aduh, panco. Ini orang makannya apa sih? Badan bisa segede pintu begini. Buset. Ih, gede banget ini badannya. Uh, bisa-bisa aja makan apaan tau. Hidupnya kayak begini. Apaan tau. Selamat. Eh, weh. Iya. Oh, Pak, silakan. Saya boleh duduk kan nih? Boleh, boleh. Muat nggak ya? Ini boleh-boleh. Hah, boleh-boleh. Kembang tahu. Nggak, ini Thor beneran apa gimana sih? Kalau yang di film kan, Marvel emang nggak bisa diambil sama orang. Ini adiknya. Ini adiknya, Atir. Jontol, Kak? Jontol. Gini. Bapak mau ngapain sih? Disini saya mau nanya dah ini. Saya mau. Di negara saya nggak ada yang kuat nih. Saya mau nantang di negara. Mana sini? Plus 26. Plus 26. Tapi gini, sebelumnya. Ini. Berat banget. Oh, enggak, Pak. Ini kelihatannya aja. Tapi berat juga sih, Bang. Berat. Ini berat. Adik mau coba nggak nih? Hah? Mau coba. Eh, coba, coba, coba. Jangan pada kerja. Sini, sini. Coba, cobain, cobain. Biar ingetan dulu. Lu pikir gue gimmick doang kan? Lu pikir gue gimmick doang. Bentar. Enggak, ini gue angkatin. Lu nah, ambil. Lu tahan gini. Oke? Oke. Nah, lu diem situ. Sini. Lu sadar blocking-an. Suruh-suruh orang blocking-an, lu yang nggak tahu. Nah, lu pegang. Oke. Ke atasnya. Nah, lurus. 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 Ke atas. Wah, biar. Siap. Oh, gue lupas ya. Jangan, jangan, jangan. 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 Oh, jadi, oh ini, mas. Oh, sorry, mas ini. Jadi, aduh. Nggak apa-apa. Nggak apa. Boleh geser dikit? Oh, iya. Nah, karena ini lebih. Ini ada bekas gini. Ini. Mejanya rusak. Masa saya marah? Nggak mungkin dong saya marah. Kira. Kalau saya marah, kan saya mikir lima kali juga. Oh, gitu? Mau berantem sama-sama yang. Oh, hai. Mas, ditembak aja pelurnya belum ditembus. Oh, iya. Nyangkut di badan situ. Asa jangan ditembak dari atas. Kenapa? Kan itu yang dari atas. Wow. Ini, ini, Pak Luthor ini. Ini, ini sebenarnya ini. Saya aja yang kena gitu. Oh, iya. Oh, iya. Gak apa-apa. Saya juga nge-gym. Ueh, gila. Tegap ya. Semenjak main film lebih tegap ya. Jangan merah, jangan merah. Merah tuh. Gak-gak lagi saya nge-ngat-ngat beginian. Biar dapetnya dari kamera salah. Oke, iya. Ini apa maksud dan tujuan Anda? Jadi, saya tuh pengen cari orang-orang kuat di negara saya. Oke. Dengan palu ini sebagai salah satu indikatornya. Siapa yang bisa nahan paling lama, dia masuk kategori ke orang-orang kuat. Oh. Karena untuk mengangkat mungkin ringan. Nah, kalau nahan. Oh. Perasaan aja kalau ditahan. Oh. Perasaan kalau ditahan, ngede. Borok. Iya, ngondoy. Borok bokir ya. Wah, borok bokir Boris dong. Borok bokir. Udah, untung gede, Bang. Oh, gitu. Berarti Bang Haji juga berarti ini tuh udah banyak temen-temennya sekarang si aliran-aliran strongman ini. Oh, udah banyak. Semenjak. Masuk di. Yang itu. Masuk di pesugihan Youtube. Iya, iya, iya. Yang bikin algoritma Youtube. Iya, kan? Iya, bener. Anda merasakan. Godo. Dasyatnya algoritma beliau. Luar biasa. Aneh ya? Iya. Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama nge-gym. Iya. Tapi kalau viewersnya bisa begitu. Kacamatanya kali. Ah, kacamatanya. Gitu. Udah banyak banget sekarang temen-temen yang tergabung ke dalam strongman. Iya, udah banyak yang suka. Jadi kalau kebetulan ini kalau ada acara temen bikin lomba strongman, yang datang udah rame. Gini, yang datang rame? Yang ikut? Nah, yang ikut? Jarang. Mereka hanya pengen menonton? Iya. Jadi mungkin karena ini olahraga ekstrim, sebenarnya agak bahaya juga kalau pemula. Pemula ya. Karena harus tahu basic-basic gerakan juga. Latihan dulu gitu. Latihan dulu. Nah, Bang Haji, latihannya. Sampai itu latihannya gimana sih? Ini badan bisa kayak begini nih. Beli body pack dimana ya? Body armor. Iya, bodi armor. Kalau latihan, standar biasa aja. Setiap hari itu bench press, besokannya deadlift, besoknya squat, udah gitu aja. Setiap hari? Iya, seminggu enam kali lah. Ah, tiap hari? Itu olahraganya. Olahraganya? Berarti olahraga yang biar oke, tidak sia-sia, harus disupport dengan makanan yang bagus juga dong? Oh iya. Ini kan olahraga streng ya? Streng itu kalau makan sama tidurnya ada yang kurang, pasti tenaganya, performanya menurun. Menurun. Gitu. Oh gitu. Makan penting juga. Mas Haji ini terhitung manusia yang tidurnya jam 10, jam 11 malam? Enggak, kebetulan bukan morning person, jadi tidurnya lama. Oh tidurnya lama, lebih ke jam 4 pagi? Jam 2, jam 3. Jam 3 baru bisa tidur, bangunan besok jam 11. Iya, jam 9. Jam 9, bangun langsung bench press. Enggak. Enggak. Kiranya tidur, emang tidur di tempat ini, jim. Bang, bench press. Ngigonya deadlift. Ngigonya deadlift, keren banget, ngigo aja sehat ya, deadlift ya. Oh gitu. Saya lihat Anda juga fitness kayaknya ya. Ah, kalau ada seniman atau mungkin artis-artis di dunia hiburan sedang rajin olahraga. Ada project biasanya? Bukan, gak ada project. Callingannya lagi gak ada. Jadi waktunya banyak luang. Main motor. Main motor. Nge-gym. Nge-gym, gitu. Lihat instastory-nya jarang kerja. Saya agak ngejin-ngejin juga. Tapi untuk, hanya untuk mungkin mencari keringat aja lah. Oh gitu. Gak ada rencana mau bikin badan segini, enggak. Oh iya, iya. Enggak. Masa Ji, ini boleh saya turunin dulu bentar ya? Oh iya, silahkan, silahkan. Wah, rusak. Langsung takut semoga. Iya. Naganya berubah. Jadi anakonda. Pak, ini aku agak lonen apa di sini? Sama ya? Sama beratnya. Kalau gas-gas 14 kilo. Oh gitu. Mungkin nih, banyak orang yang masih awam. Kalau kita kan karena pernah sama-sama di dunia nge-gym, jadi tahu apa itu bench press. Bench press itu secara sederhananya? Sederhananya itu kayak push up. Cuman kalau push up kan, bebannya diri sendiri. Kalau bench press dengan bebannya besi bar. Push up, kita ke bawah. Ini berarti kebalikannya. Kebalikannya. Ini berarti ngangkat beban gini. Ke atas gitu. Dengan tujuan yang terbentuk adalah otot dada. Iya, betul. Dada, bahu. Dada, bahu. Tricep. Tricep kena juga. Bicep gak kena. Oh, bicep gak. Ketika ngangkat-ngangkat itu kan saya lihat mainan Anda ini. Oh iya. Oh. Udah nyobain gak? Mainan Anda itu gak asik. Dia main ada bubuk-bubuk. Yang buat bubuk amarah lah itu ya. Disebutnya apa? Itu namanya smelling salt. Smelling salt. Iya. Jadi, bahu. Digunakan untuk? Itu untuk memacu adrenalin. Biasanya memacu adrenalin di mana? Di mana memacu adrenalin? Di antasari misalnya. Kan? Anak motor. Waduh. Saya gak pernah balap-balap. Tolong jangan di framing ke antasari. Dan kok bisa-bisanya Anda tahu-tahuan? Lihat instasorinya. Intasari saya gak ada yang di antasari. Maksudnya main motor juga? Iya. Main motor. Main motor juga. Tapi sebelum kita bicara ke motor ini, smelling salt itu untuk? Itu untuk memacu adrenalin. Jadi misalnya nih, kalau kayak saya, saya ini orangnya gak bisa terlalu hype. Hype itu yang wow gitu. Explosif begitu lah. Harus dipancing. Gak bisa tiba-tiba hype gitu. Nah itu ngaruhnya dengan angkatan apa? Dengan daya ngangkat kita? Kalau ininya, kalau secara mechanicalnya kurang ngerti. Cuman kalau yang namanya tenaga, itu biasanya dari amarah. Amarah kan emosi. Berarti smelling salt ini bikin kita kesel? Iya. Karena itu langsung langsung kayak turn on gitu. Turn on. Langsung. Itu masuk proyek. Iyi, langsung joss. Oh, langsung joss. Berarti setelah itu? Wah. Langsung angkat. Langsung angkat. Kalau kita nyium smelling salt. Ada telepon? Ngeh, gak ngangkat. Kita gak ngangkat beban berat. Itu apa yang akan terjadi? Mak, marah? Iya, ini aja keleengan aja. Oh, keleengan dong. Itu pun udah hasil riset kan bikinnya. Gak mungkin sengasal itu ya. Wah, enggak. Oh, kirain malah jadi marah-marah. Enggak. Asal jangan lagi di mobil pakai gitu. Ambil apa-apa? Kan kata orang, kolong ngantuk tuh. Oh, kolong ngantuk? Oh, iya. Emang ada yang pakai kolong ngantuk? Ya, kali. Kan disalah gunain. Enggak, mahal juga kan. Masih mendingan dia beli kopi kan. Iya, daripada beli. Taruh aja pepsoden. Eh, bahkan odol sini. Kalau keminyak angin. Taruh sini. Makan keripik pedes. Itu smelling salt harganya berapa? Iya. Persekotak. Sebotol kecil itu. Gopek lah. Tuh, kan. Gak mungkin dipakai nyetir. Mahal. Mahal. Tadi Mas Anji sempat menyinggung-menyinggung masalah dunia-dunia dua. Tak. Oke. Bukan dua tak ya. Roda dua. Iya. Dua tak apa empat tak? Dua tak. Wow. Memang dulu pengendara motor? Oh, bukan. Ini aja. Penggiat. Oh, penggiat. Penggiat. Penggila mungkin. Iya, mungkin penggila. Penggila. Entusiasme. Iya, iya, iya. Nah, gitu ya. Dua tak. Emang suka dua tak. Suka dua tak. Enggak. Aku tuh maksudnya pertanyaan tadi. Berarti dari SMA udah naik motor atau? Dulu minjem. Punya? Punya saudara. Kan gak punya. Gak punya duit dulu. Oke. Gak punya duit. Pengen punya R.A. King. R.A. King. Terkhusus memang udah jatuh cinta sama R.A. King. Iya. Dari dulu. Dari sekian ribu jenis motor buat tak R.A. King. R.A. King. Tapi dibeliinnya Tiger. Sama. Kenapa ya? Tolonglah orang tua kita itu. Lu dikasih solusi sama anaknya motor yang lebih murah. Lu beliin Tiger. Tiger itu pada masa itu 18 jutaan. R.A. King pada masa itu berapa? Murah. 10 paling. Paling mahal juga kan. Paling 10, 11an. Dulu kan gue di Musopo. Oh, Musopo. Musopo beragama. Beragama. Jangan diplesetin. Iya, jangan. Mungkin kalau naik R.A. King. Lebih boros ya. Kan dari Halim tuh. Oh, dari Halim. Iya. Kalau Tiger kan bisa dua kali. Ah, sebenarnya boros apa-apa aja juga kan. Boros-boros wajar. Pemakaian wajar. Kecuali pada saat itu. R.A. King. Sudah ganti kan alquot. Yayepang atau apa. Nampak kolong. Itu kan udah pasti dong. Maaf nih. Oli sampingnya gak bisa lagi yang dari samping. Tuh, harus dicampur. Langsung. Jadi Tiger dibelinya. Tiger. Dipakai. Dipakai kebetulan. Dari pada ngangkot kan. Iya, benar sih. Terus? Di bobok doang. Nampaknya biar berisik. Biar agak berisik ya. Biar gak terlalu. Biar itu identitas anak Tiger ya gak? Iya, iya. Biar gak suara rantai doang. Cuman kalau box gak pake. Dulu pake box? Enggak. Kita tipenya dulu pengen segimana mungkin mirip sama Ninja. Oh gitu? Iya. Lampunya dicabut ganti lampu kotak. Oh iya. Biar lampunya kayak Ninja. Kenapa gak Scorpio aja? Waktu itu belum keluar dong. Oh iya. Tiger hanya waktu itu yang keluar. Iya betul. Bitu. Di bobok. Di bobok. Kenalpon. Habis itu maju boboknya. Agak ke belah mesin. Iya. Biasa filter copot. Iya. Biasa suara karburator lebih. Laki banget kan. Basah-basah gitu ya bunyinya ya. Gitu. Ini mengenai motor tadi ya. Honda Tiger. Terus dua tak entusias. Emang apa? Waktu di dua tak entusiasi sebagai apa? Pembalap. Oh bukan. Kalau pembalap saya dikira beruang sirkus. Enggak dong. Kalau pembalap gak akan diterima. Terlalu berat. Mau mekaniknya paling dinerosin gak? Gak usah lah ya. Kayaknya ini salahnya bukan di motor. Di pembalapnya. Saya tuh yang punya motornya. Oke. Oke yang punya motornya ya. Terus cari joki. Nah mungkin banyak di sini ya teman-teman yang gak tau. Jadi kalau di bengkel tuh ada orang punya motor. Nah bos-bosan. Iya. Dia punya motor. Om bikin motor saya paling kenceng si Jakarta Timur. Atau bikin motor saya paling kenceng satu sentul. Pokoknya saya mau ngalain si Anu. Joki-nya terserah lu cariin siapa? Iya. Nah inilah yang punya-punya motornya. Yang bilangnya cerita susahnya adalah kuliah naik angkot. Emang bener. Hei anda. Masa kuliah naik angkot tiba-tiba lu beli motor. Mendingin motor kenceng. Kuliah naik Tiger. Kuliah naik Tiger. Kan roda berputar. Dan memang mungkin prinsip orang tua juga kali ya. Kalau dikasih kendaraan terlalu muda. Iya betul. Takutnya nih anak terlalu liat. Iya. Takutnya mungkin kalau kuliah udah naik mobil. Malah kemana gitu. Aduh 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 emang kemana sih. Belum lagi. Hidupnya dunia-dunia anak Jim. Gitu. Bikinlah dua taktu RIP. Itu emang itu proyek balas dendam. Proyek balas dendam. Kenapa disebut proyek balas dendam? Iya itu karena SMA itu gue gak maksudnya pengen teman-teman tuh punya motor bagus-bagus. Ya Ninja, ada Satria, dua tak. Iya iya. Ada RK Cool. Aduh RK Cool motor-motor AM jago ya. Iya tiara. Tiara. Pengen punya salah satu dua tak itu. Baru kesampeannya. Dibeliin Force One. Kecil banget. Oh iya. Oh iya. Sori lu lupa SMA udah 95 ya. Iya udah gede. Iya udah berapa 95 kilo ya. Pengennya dulu apa? Emang RR King. RR King. Emang RR King. RR King itu udah legend. Kalau dulu berarti mungkin misalkan di sekolah apakah ada tren? Kalau jaman aku sekolah ada gitu. Tren si cowoknya bawa motor. Motornya keren. Oh iya. Dulu di SMA gue ada satu anak. Dia punya Ninja. Ninja IR. Ijo. Yang double cakram tuh. Dia doang yang punya tuh. Ceweknya ganti-ganti. Ganteng? Ganteng kalau malem. Oh berarti orangnya sama biasa aja. Ganteng kata orang tuanya. Iya berarti enggak dong. Ganteng-ganteng. Ganteng. Berarti mukanya itu adalah standar. Ganteng. Bukan yang wow stand up kayak Tom Cruise atau Arwi Bowo gitu enggak kan. Mungkin Tom Cruise enggak naik. Oh dia kan naik kaos Haki Ninja juga tuh. Iya Tom Cruise. Itu maksudnya berarti. Berarti maksudnya orang yang temennya di SMA ini pake Ninja ini mukanya biasa aja. Biasa. Tapi karena ada yang tunggal mana yang naik Ninja. Iya bisa ngajak kakak kelas pulang gitu kan. Astaga kenapa sih mengalami hal ini. Biasanya. Di sekolah dulu ada yang begitu-begitu. Biasanya kalau apa kalau kita udah bisa ngajak kakak kelas pulang kan gengsinya. Iya peran di tongkrongan tuh di warung-warung kios tuh. Woy. Motor nyampe di tring. Di dalam tuh kan. Pake sergam sekolah ngerokok tuh. Sembunyi-sembunyi kan. Habis ngantarin si Intan bro gitu. Gimana 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 gitu. Ada adegan pura-pura. Kan ada bunyi, bunyi, bukan kepala itik. Apa bunyi kliknya itu kan. Cetak, cetak. Kalau di rem, 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 tromol gitu. Gitu. Mungkin duduknya masih jauh kali. Masih jauh jaga jarak ya. Baru PDKT. Beda sama Ninja Ninja 2,5 jaman sekarang ya. Wah. Yang gindur banget ya. Ya kan jadi. Abangnya turun. Aduh kenapa di punggung penyok. Penyok punggungnya. Motor sekarang berangnya. Gini banget. Gak ngerti sih tujuannya apa. Aerodinamis. Aerodinamis kali ya. Kalau kita sih dulu mikirnya kan bukan itu ya. Oh iya. Bukan itu. Kalau kita ya. Bukan lebih akrab ya. Bukan naik supra juga bisa lengket kok. Tinggal tirasi sunfoli-nya kok. Risi-in. Risi-in. Gak terbenung tuh. Hei. Nongkrongnya di atas jembatan Pasar Rebo. Ah. Chaos ya. Kan model cuman beli ini aja. Buah sama kopi. Nongkrong tadi. Mengalami itu. Gak sering lewat. Oh sering lewat banget. Jadi pacarannya kopi sama buah. Plus. Satu lagi dong. Apa? Polusi udara. Ditemaniin debu-debu. Ngobrolnya madep tol. Ngobrol madep tol. Biar gak keliatan deh. Apa orang ngobrol. Jadi gitu bikin motor air wrecking itu. Dilombain berarti. Dilombain. Sorry. Air wreckingnya ini air wrecking buat drug race atau bukan? Drug race. Pro namanya. Kering primadona ya. Tempun nontonnya. Wah. Excited banget. Karena motornya kenceng. Kenceng-kenceng ya. Kalau dulu masa zamannya OMR Yamaha tuh. Lihat Jupiter. Lihat. Kurang ya? F1ZN. Ya. Biasa aja. Kalau udah kelas air wrecking. Bo. Gitu. Air wrecking emang ini. The best lah. Sudah dilepasmu. Kita lihat. Donitata Pradipta. Hoki Cristianto. Donitata gak pernah bawa wrecking. Enggak. Yamaha kan. Oh. Yamaha aja Jupiter kan dulu. Donitata. Hoki Cristianto. Satu lagi yang Fadli. Wih. Apal ya. Kalau gak salah ya. Kita lihat. Bikin motor. 200 juta. Hadiahnya kok 15 juta. Tolonglah. Dimana sih logikanya gitu. Nama baik itu. Nama baik siapa? Bengkelnya. Bengkelnya ketika. Dan sama arogansi anda ketika naik motor itu. Ini motor juara itu. Tapi dulu pernah gak waktu naik motor kecelakaan? Pernah. Apa? Kecelakaan bagaimana? Ditabrak mobil. Oh bukan menabrak? Enggak. Ditabrak mobil. Ditabrak. Posisi apa anda bisa ditabrak terus dia bisa kabur? Di depan Antam. TBC Matupang. Iya. Yang arah ke sana apa? Yang arah ke arah Pondok Pindah. Ke arah Pondok Pindah. Oke. Saya dari. Ada pembencin tuh. Pasarbo. Iya. Dari Pasarbo ada mobil keluar dari tol. Dia mau ke Depok. Kan gitu tuh. Nyebrang. Gue mau lurus ke Pondok Pindah. Dia mau ke Depok. Iya. Ketemulah tuh di tengah. Gak ada yang nolongin? Hah? Itu kuliah? Kuliah kuliah. Berarti badan udah 100 kilo. Udah udah 120 kali ya. Berasa dong jatuh ke Depok gitu. Iya kan? Aspalnya bolong. Aspalnya yang kalah. Terus matanya rusak banget secara ditampuar gitu. Malah dimodif. Justru itu saatnya kita modif. Oh itu turning point-nya ya. Daripada dibalikin lagi jadi standar. Mendingin langsung modif. Bilangnya hancurnya 90% padahal mah lecet doang. Kan kita bikin proposal ke orang tua kan. Betul. Itu dulu kalau di Bandung sebutannya unik kok. Apa tuh? Usaha nipu kolot. Usaha nipu orang tua. Iya. Pasti orang tua udah panik. Kamu gak kenapa-kenapa. Iya. Waduh. Wah mah. Parah nih gitu. Kaki gue dua. Wenggak dong. Kan kakinya dua ya beneran. Ada juga sih gue yang lagi boker jombok tiga. Seru nih Mas Anji. Kapan-kapan lah motor-motor rana tuh main ke bengkel. Bengkel Mas Haji di Halim. Tapi takut masuk Halim. Kenapa? Harus tertip. Mungkin ada rekan-rekan disini pernah pengalaman ngitungin panger Halim. Panger juga? Enggak. Saya denger-denger cerita aja. Masa sih sayang. Gak pake stiker kali. Bisa aja deh. Gak pake stiker. Gak pake stikernya boong. Sekarang memotong. Oh iya. Disertong. Eh. Gak pake stiker. Gak ada sopan-sopannya. Punya mobil bagus. Tapi kelakon kayak angkot. Terus. Siapa? Mau ngapain? Main bola. Main bola pake celana penip. Busat. Udah makanan-makanan. Kalau temen ada sih yang iseng. Temen itu karena buang air kecil. Buang air kecil. Dipos. Bukan dipos. Seputaran itu. Di pinggir jalan. Lagi ada yang patroli. Kebetulan. Emang udah jodohnya dia dah tuh. Ada yang patroli. Pakai kemeja biru kan. Kayak kayak gini. Cuman dia tegup. Di sini ada banyak. Gitu. Lagi ada yang patroli. Bte mukanya kan. Langsung di sergap. Waduh. Kayak. Wah sergapnya langsung. Tapi kencingnya udah kelar. Gak tau. Gak tau. Dia dikelarin apa enggak. Sungguh ngitung pager. Aduh. Setelah selesai. Berapa jumlahnya? Sekian pak. Salam. Berarti kan. Bapak-bapak yang udah pernah di bulan ya. Iya. Kalau gak dia tau finder-nya. Tapi itu. Itu nyata kan. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Itu cerita bener. Cerita bener. Halim lah itu. Halim dari sekitarnya. Iya bener. Stinker mobil push up. Pakai celana pendek. Mau masuk. Kena helm. Helm. Kaca buka. Ada yang gak buka-buka kaca. Bisa tol. Pasti buka buta. Percuma juga kan. Tolong PLN. Bersana kita udah agak. Bisa-bisa aja dia bawa mobil. Kecuali mobilnya lagi di towing. Aduh bang Ajo. Nanti serulah sih yang main-main ke halim. Bengkelnya masih ada? Iya. Bengkelnya masih ada? Bengkelnya dia udah pindah ke rumah? Oh. Karena covid kali kan. Oh karena covid. Sepi. Jadi mending buka di rumah aja deh gitu. Enggak, nganggur juga deh. Oh, nganggur juga. Meng aniknya. Lagi nonjok. Lagi nge-grab kayaknya sekarang. Oh, jadi di bengkel yang lama pun kerja sama orang itu? Iya. Bikinin lah bengkelnya. Iya nanti siapa tau mau buka ini. Close the door otomotif. Iya kan? Kayak di simparap gitu. Semua kan sekarang lagi bikin yang sport-sportnya berantem-berantem. Oh iya bener-bener. Kita bikinnya balap. Iya. Kerjasama dengan Bapak Kapolda. Bapak Kapolda kan lagi bikin balap tuh. Diancol ya? Diancol dimana-mana dibikin sama beliau. Tolonglah lambang kiri atas. Anda kan kenal. Iya dong kita support pemotor-pemotor ini biar jangan nge-set dimana aja kalian. Lantas hari kan bahaya. Di Wisartika, Pasar Minggu kalian nge-set-nge-set semua pasar. Kamu sekalian rame di itu? Rawas hari lampu merahnya? Rawas hari ini cepunya ya. Ini pertanyaan terakhir. Ketika kita pengemudi awam, gak tau tentang dunia motor. Di jalan ada orang nge-set kita kan sebel, kita kelaksonin. Betul. Kalau ada sebagian orang yang pernah di dunia itu, terus lagi di jalan, ditutup, bentar-bentar. Lagi ada orang mau nge-set, apa yang akan anda lakukan? Kalau saya? Nonton lah. Nonton? Dari mobil malah nonton. Iya kan. Gimana nih? Seneng ya? Seneng. Seneng. Kalau ini kayaknya sukanya yang lurus? Aku? Enggak juga. Rotres juga suka nontonnya. Cuman kan ketika Rotres Indonesia ya, dulu ya apalagi Bandung gitu. Balapannya. Di bergif ya? Sebelum pergi, di gedung sate depannya seberangnya bangsa rame ini. Kan asfala juga, ya kasihan kalau lihat jatuh. Gak ada adegan-adegan gelosornya. Nyangkut. Karena asfala jelek. Kiran jatuh langsung ke Vector Outlet? Enggak. Jatuh kan yang nembak si dulu. Oh iya. Nembak si dulu. Iya bener. Nanti kalau begitu, saya laporin nanti. Oke. Kepada para pejabat 2.6. Kalau Mas Aji sudah datang, sudah siap men-training pejabat-pejabat kami supaya lebih bugar. Siap. Minimal dadanya, band spresnya di okein. Jadi kalau pakai kemeja tuh. Bidang. Enak gitu. Kelihatan bidang. Kero botkop. Kotak. Iya, jadi enak lah gitu. Jangan yang cekung-cekung gitu. Tete-nya miring gitu ya. Aduh, kok bisa? Tete-nya miring tuh malu. Tete-nya miring tuh berarti tinggi sebelah. Iya, maksudnya. Gimana? Pinggirnya berlemak. Oh, pinggirnya berlemak. Seperti bacang. Nggak, iya. Kayak gitu bacang, kalau enggak apa ya. Apa sih? Ya bacang, kalau enggak lupis gitu ya. Iya, samping. Kayaknya gitu ya gitu. Kempes gitu. Kesian ceweknya. Pegel kan miring. Nggak di tengah. Nggak di tengah. Kok kayak nggak di film-film itu ya? Kenapa gue gini ya? Disasalah bantal. Ekspektasinya kan film Hollywood. Iya, betul. Hollywood orang ke gym semua. Terusak. Makasih, terima kasih banyak. Sudah datang ke sini. Sama-sama. Senang berjumpa dengan Anda. Dan semoga nanti lomba bench press-nya. Nah, iya. Next. Saya nggak usah ikutkan lomba. Oh, bukan. Maksudnya bench press, oke? Ayo. Oke. Guys, kita ditantangin bench press. Ayo. Siapa takut? Ngangkat 20 kilo mau mau. Tapi sebelum bench press. Apa? Kita. Mas Aji disitu aja duduk. Apa-apa di situ. Kita. Nih, Mas Aji udah ada di sini. Kita mau aduk pancok. Karena Mas Aji ini katanya nggak kuat pancok. Tangannya kekecilan untuk pancok. Mohon maaf. Saya nyuruh gitu. Ngomong gitu disuruh tim kreatif. Padahal udah jelas tangannya segede pahas. Apa? Iya. Ayo sini siapa mau coba pancok. Satu dulu dong, Jomba. Oke. Pak Tampak dulu dong. Oh. Ini berdiri apa? Gimana? Ya, Mas Aji duduk aja. Saya kan. Kalau duduk kan lebih berat. Oh gitu. Iya kan? Iya, toh. Iya, iya. Saya kalau berdiri lebih enteng saya kan. Harusnya saya ditolong kan. Hah? Boleh bantu nggak? Ini, ini udah dibuat tangan. Bantu, bantu. Eh, ini berarti gue. Eh, eh, eh. Ini. Eh, basalah bantu. Ditarik, ditarik, ditarik. Eh, basalah bantu. 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 Terima kasih.